Rahayu, Rahayu, Rahayu Hong Wilaheng Prayogani Roma Nembah Mering Porohyuang Pangestuning Porohyuang Jagat Buono Langgeng Dalam belajar spiritual, kita itu mempertanyakan tujuan apa untuk belajar spiritual tersebut Dalam KKW Nirarta Prakerta Karyampu Prapanca yang ditulis pada masa Majapahit Dijabarkan tentang spiritualitas itu tujuannya adalah menjadi manusia utama Bu Prapanca menjelaskan manusia utama yang dimaksud itu adalah manusia yang menjadi contoh yang baik di dalam masyarakat Manusia yang seperti lentera, yang menerangi kegelapan malam Manusia yang menjadi jujukan, menjadi tujuan dari manusia-manusia lain Agar kehidupannya itu bisa menjadi lebih baik Oleh karena itulah seorang spiritualis harus selesai dengan dirinya sendiri Seorang spiritualis harus selesai dengan urusan perekonomiannya Sehingga dia bisa menolong perekonomian dari orang-orang yang meminta pertimbangan ke dia Seorang spiritualis harus selesai dengan kehidupan rumah tangganya Sehingga dia bisa memberikan saran dan masukan pada orang-orang yang rumah tangganya sedang tidak bahagia Seorang spiritualis harus selesai dengan pertemanannya Dengan anjang sananya melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Menjadi contoh yang baik bermasyarakat Bukan terus kemudian malah mengasingkan diri dan menjadi contoh yang buruk untuk pergaulan sosialnya Oleh karena itulah kita itu untuk menjadi spiritualis dalam belajar itu Perlu tuntunan melalui tontonan Para leluhur kita sejak zaman dulu Mempermudah tuntunan melalui tontonan dengan pagelaran wayang Pagelaran wayang kulit yang bersumber dari kitab Mahabharata maupun kitab Ramayana Dengan adanya tontonan dan tuntunan ini Saya berusaha mempelajari ilmu-ilmu leluhur kita Dan saya menemukan tentang kakawin Arjuna Wiwaha Yang ditulis oleh Mpukanwa pada saat Prabu Air Langga berkuasa Sekitar tahun 900-an Saya pelajari kakawin Arjuna Wiwaha Saya telah Kemudian saya berusaha untuk memahami arti-arti dari kakawin tersebut Baik demi baik Pelajaran yang saya lakukan terhadap kakawin itu Saya tuliskan akhirnya di dalam buku Makna kakawin Arjuna Wiwaha Buku ini isinya Teks mengenai Arjuna Wiwaha Satu lembar begitu yang merupakan teks aslinya Teks asli dari kakawin Arjuna Wiwaha dengan bahasa Jawa kuno Dan di sebelahnya saya tulis Tentang terjemahannya Dan dari terjemahan tersebut Saya tuliskan juga interpretasi-impertretasi dari kakawin ini Jadi teman-teman bisa mempelajari kakawin Arjuna Wiwaha Interpretasi Nah ini contohnya Interpretasi-interpretasi itu Saya tuliskan di lembar khusus Jadi kalau yang tadi itu jajar dua Itu teks asli dan terjemahan Yang ini lembar khusus Mengenai interpretasi-interpretasinya Dan saya Mengambil relief-relief Dari para leluhur Jawa kuno Di relief-relief Candi Kedaton Tiris di Probolinggo Relief itu menggambarkan Kisah Arjuna Wiwaha Jadi para leluhur kita Memahatkan kisah Arjuna Wiwaha Dengan tujuan agar generasi muda nantinya Seperti kita sekarang Bisa mempelajarinya Relief itu selain di Candi Tiris Kedaton Juga di Candi Surowono Di Kediri Jadi sampai dua candi itu dipahatkan Relief Tentang Kakawin Arjuna Wiwaha Itu benar-benar Menjadikan Pemahaman kita bahwa Demikian pentingnya Kakawin ini untuk kita pelajari Pada saat sekarang Nah ini contohnya Ini adalah Teks aslinya Kakawin Arjuna Wiwaha Kemudian di sebelahnya Itu adalah Terjemahannya Dan setelah itu Saya jabarkan Tentang maknanya Makna-makna Dari teks itu seperti apa Agar kita semua bisa mempelajari Melalui tontonan dan tuntunan Untuk bisa Menjadi seseorang seperti Arjuna Seseorang seperti Arjuna Dalam Kakawin Arjuna Wiwaha ini Digambarkan sebagai seorang Satrio Pinandito Jadi Seperti yang dikatakan oleh Pupra Panca Manusia utama Nantinya itu adalah Manusia yang Satrio Pinandito Manusia yang menjadi Satrio yang berhasil Di dalam Kehidupan realita Berhasil di dalam Perekonomian Berhasil di dalam Rumah tangga Berhasil di dalam Kehidupan sosialnya Juga menjadi Satrio Pinandito Juga menjadi Pandita Yang juga memiliki Kedekatan hubungannya Dengan Tuhan Jika Anda Tidak memiliki Kedekatan hubungan Dengan Tuhan Melalui Meditasi-meditasi Yang rutin Anda selenggarakan Agar bisa Nyawiji dengan Gusti itu tadi Maka Sulit Kehidupan Anda itu Akan berhasil Semedi Itu adalah Dengan hening Dan heneng Jadi kalau Misalkan Anda Berusaha mendekati Tuhan Dengan Selalu Ngomong Baca ini Baca itu Gitu Gitu Itu Gak akan bisa Nyambung Tapi Orang Jawa Pupra Panca Di dalam Kakawinda Ranta Praketa Itu Zaman Majapahit Bahkan Sejak Dulu itu Menjelaskan Bagaimana Orang itu Bisa melakukan Semedi Untuk bisa dekat Dengan Tuhan Dan kedekatan Terhadap Tuhan Itulah yang bisa Membantu orang Agar Perekonomiannya Menjadi Bagus Agar rumah tangganya Menjadi bahagia Agar Kehidupan sosial Kemasyarakatannya Menjadi lancar Kalau Teori Tentang Semedi Itu Ada di dalam Buku Pak Kakawin Ranta Praketa Yang juga Saya tulis Tontonan Dan tuntunannya Untuk Semedi Itu Berada di dalam Buku Makna Kakawin Arjuna Wiwaha Yang juga Saya tulis Ini tadi Gitu Kakawin Arjuna Wiwaha Ini Memang Terdapat Dalam Parwa Untuk Kisah Mahabharata Tetapi Bahwa Cerita Yang ada Dalam Kakawin Arjuna Wiwaha Itu Merupakan Reka Daya Untuk Apa itu Cipta Karya Karya Dari Leluhur Nusantara Itu Tidak Terbantahkan Di dalam Kakawin Ini Dijelaskan Tentang Dewi Supraba Di Cerita India Mahabharata Tidak Pernah Ada Namanya Dewi Supraba Itu Jadi Kisah Kakawin Arjuna Merupakan Perkawinan Antara Arjuna Dengan Dewi Supraba Tokoh Arjunanya Ya Mengambil Dari Kisah Mahabharata India Tapi Dewi Suprabanya Benar-benar Murni Itu Adalah Cipta Karsa Manusia Nusantara Leluhur Nusantara Sejak Jamannya Prabu Air Langga Tahun 900an Buku Ini Tebal Berbeda Dengan Buku Buku Saya Yang Hanya 100 Alaman Buku Ini Sampai 200 Alaman Oleh Karena Itu Biaya Cetaknya Dari Buku Ini 180 Ribu Kalau Biasanya Buku Saya 100 Alaman Itu 90 Ribu Yang Ini 180 Ribu Jadi Teman-teman Yang Berminat Bisa Menghubungi Saya Memesannya Dan Ukuran 4 Ini Kalau Dijadikan Buku Yang Ukuran A5 Yang Biasanya Setengahnya Begini Buku Kecil Begitu Bisa 400 500 Alaman Itu Bukunya Kalau 400 500 Alaman Bisa Seharga 300 Atau 400 Ribu Itu Kalau Dicetak Jadi Buku ini Sudah Cukup Murah Saya Tidak Bertujuan Mencari Uang Dengan Membuat Buku Ini Saya Mencetak Apa Adanya Dengan Biaya Cetak Apa Adanya Tujuan Saya Adalah Menyebarkan Keseluruh Nusantara Agar Orang Seluruh Nusantara Bisa Memiliki Tontonan Dan Tuntunan Yang Baik Dari Para Leluhur Nusantara Yang Asli Bukan Terus Kemudian Asal Ngomong Ini Dari Leluhur Nusantara Tidak Teks Kakawin Arjuna Wah Ini Dari Para Leluhur Nusantara Mari Kita Belajar Yang Benar Untuk Cari Teks Asli Leluhur Nusantara Itu Seperti Apa Dan Makna Maknanya Penjabarannya Itu Seperti Apa Demikian Penjelasan Saya Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semuanya Saya Tutup Rahayu 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 Mulyaning Jagat Bersambung 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 Terima kasih.